Si Raja Wali S.A.K.T. I.J.L.I.D. 2 Hahaha, permainan kanak-kanak macam itu tidak ada artinya terdeng Loh Keng Tojin berkata Dia lalu melempar kebutannya ke atas dan tiba-tiba bagaikan benda hidup Kebutan itu melayang turun ke arah batu yang tadi diduduki dan kebutan itu menyambar cepat Terdengar ledakan keras dan batu itu terpukul bulu kebutan pecah berhamburan Dan kebutan itu sudah terbang kembali ke tangan Loh Keng Tojin Memang pendek tatu ini selain lihai ilmu silatnya, juga mahir ilmu sihir Omi Tohut, kalian telah melanggar larangan membunuh dalam agama kami Menghancurkan batu-batu itu sama dengan membunuh Sungguh tidak memiliki belas kasihan Kata Tong Leng Losu dan Hwasio tinggi besar ini menghampiri lima buah batu yang sudah pecah berantakan itu Memungutinya dan dia menempel-nempelkan pecahan batu-batu itu sehingga melekat kembali dan menjadi utuh Inilah hasil tenaga sakti yang amat hebat Kini tiga orang yang lelah berdebat sengit tadi, berdiri saling berhadapan Mereka semua adalah pendekta-pendekta yang sudah mempelajari agama masing-masing secara mendalam Hafal akan semua pelajaran dalam kitab-kitab suci mereka Mereka siap untuk membela agama masing-masing dengan mati-matian, kalau perlu berkorban nyawa Akan tetapi mereka masih dapat menenangkan diri tidak membiarkan diri hanyip oleh nafsu amarah Karena maklum bahwa itu ditentang atau dilarang oleh agama mereka masing-masing Karena mereka sama-sama menahan diri, tidak mau mendahului melakukan serangan Maka mereka bertiga hanya berdiri saling berhadapan dengan muka merah Tong Leng Losu sudah siap dengan tongkatnya dari baja biru Tiong Chin Jin juga sudah memegang pedangnya dan Lou Keng To Jin memegang kebutannya Di dalam hati mereka terjadi konflik sendiri, sebagian terdorong penasaran dan marah hendak menyerang lawan Sebagian lagi menaati pelajar agama masing-masing tidak mau melakukannya Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi Datangnya dari bawah puncak dan suara itu terdengar tenang dan sayup-sayup Namun dapat terdengar jelas semua kata-katanya Intinya adalah apti suci yang selalu membakar dan menerangi Mengapa yang dipersoalkan asap dan abunya yang hanya mengaburkan pandangan matu Biarpun suara nyanyian itu terdengar lebih sayup-sayup Akan tetapi tiga orang yang berilmu tinggi itu dapat merasakan getarannya yang kuat dan penuh Kewibawaan lembut mengusap perasaan hati mereka Menghapus kemarahan dari hati Tahulah mereka bertiga bahwa akan muncul seorang manusia yang luar biasa Dan seperti dengan sendirinya mereka tunduk dan menanti dengan sikap hormat Kemudian tampaklah Tait Keksian sumelangkah ke puncak itu Memandang mereka bertiga Tersenyum lalu menghampiri Berdiri berhadapan dengan mereka Sehingga mereka berempat kini menduduki titik-titik segi empat Hoho, tiga manusia utama memperebutkan kebenaran Kebenaran yang dapat diperebutkan jelas bukan kebenaran lagi namanya Kebenaran yang dapat diperebutkan adalah kebenaran yang mempunyai lawan Yaitu ketidakbenar padahal kebenaran tertinggi tidak mempunyai lawan Segala sesuatu tercakup dalamnya Tait Keksian selalu duduk bersila begitu saja di atas tanah berumput Anehnya tanpa dia mengatakan sesuatu Tiga orang itu otomatis lalu duduk bersila di atas tanah seperti yang dilakukan Tait Keksian Su Tiga orang itu mengenai kakek itu dan mereka bertiga merangkapkan kedua tangan depan dada Sambil mengucapkan salam hampir bersamaan Selamat datang, Tait Keksian Su Tait Keksian Su membalas salam mereka dengan ucapan lembut Selamat berjumpa, Semwi Suhu, ketiga guru Dari Semkau, tiga agama mereka berempat duduk bersilat Tiga orang pertama memandang kepada Tait Keksian Su yang menundukan mukanya sambil tersenyum dan kedua mukanya terpejam Kemudian, bagaikan orang bermimpi, dia kembali menyanyikan syair yang amat terkenal di antara para tokoh agama dan para sastrawan di zaman itu Syair itu adalah karya Sikong Tu, 837-908, seorang penduduk daerah Yongji di Provinsi Sansi Dalam usia muda dia sudah lulus ujian negara Ketika orang cawar menyerang ibu kota kerajaan Teng dia mengungsi Dalam usia 55 tahun dia mengundurkan diri bertapa Ketika dinasti Teng jatuh, dia menolak pemberian pangkat oleh kaisar dinasti yang baru Tait Keksian Su menyanyikan syair itu dengan suara lembut Dia tinggal dalam keheningan, dalam kesederhanaan, ilam adalah lembut sekali, cepat menghilang Dia minum dari sumber keselarasan agung, terbang bersama burung bangau terpencil di atas Lembut seperti desahan napas angin lalu yang semilir menyentuh baju panjangmu Atau desir pohon-pohon bambu yang tinggi yang keindahannya selalu engkau rindukan Kalau kebetulan bertemu, agaknya mudah dicapai pada saat engkau hampir Dia mundur, dan ketika engkau menjangkau merangkapnya Dia menggelincir dari tanganmu hilang setelah Tait Keksian Su menghentikan nyanyiannya Suasana sejenak menjadi hening Akan tetapi segera terisi oleh suara alami yang terdengar demikian menghanyutkan perasaan Desir angin antara batu-batu air yang memancur menimpa batu Diselingi bunyi burung-burung yang melayang lewat puncak Akan Tetapi semua suara dari luar di yang tidak mampu menghilangkan suara keheningan dalam diri yang tidak pernah berhcuti Akan tetapi hanya dapat didengar orang yang benar-benar tidak lagi memengaruhi kebisingan hati akal pikiran Suara itu terdengar di telinga yang paling dalam Orang yang mendengarnya mungkin tidak sama daya penangkapnya dengan orang lain Ada yang mengatakan seperti gemersiknya angin bergurau dengan daun-daun Atau seperti gelora air lautan yang dasyat Atau seperti ombak berkejaran telinga luar tidak mempengaruhi pendengaran itu Biar telinga ditutup, tetap saja suara itu berbunyi Suara keheningan, suara kehidupan Membahagiakan manusia yang dapat mendengarnya tong leng losu pendekta Buddha dari Tibet itu tak sabar lagi untuk tinggal diam Omi Tohut, Tai Kek Siansu, kebetulan sekali engkau datang pada saat kami bertiga sedang mengadakan pertemuan Kami bertiga ingin membahas tentang keadaan rakyat jelata dan kerajaan yang silih berganti Selalu terjadi perebutan kekuasaan yang menyengsarakan rakyat Kami memperbincangkan semua itu dan juga agama kami masing-masing Bagaimana kami akan dapat menanggulangi semua itu dan mendatang kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia Khususnya bangsa kita yang terpecah belah oleh perebutan kekuasaan Mohon petunjuk dari Siansu yang telah kami dengar akan kebijaksanaannya Tai Kek Siansu menghela napas panjang dan mengelus jenggotnya Namun mulutnya tersenyum, senyum penuh pengertian dan kesabaran Tiga orang sahabatku yang baik Untuk dapat mengerti tentang kehidupan mengapa kita harus mendengar petunjuk orang lain Kita bersama adalah manusia, kehidupan ini sama-sama kita alami Siapa yang berhak memberi petunjuk dan kepada siapa Kita tidak membutuhkan petunjuk orang lain Karena apapun juga yang kita percaya dan lakukan Kalau menurut petunjuk orang lain adalah palsu Bagaimana kalau petunjuk itu salah Maka, karena kita berempat sama-sama mengalami kehidupan ini Apakah tidak lebih baik kalau kita sama-sama pula mengamati dan mempelajarinya Tiong di Cienjin berkata Tak dapat dibantah kebenaran ucapan Siansu itu Akan tetapi untuk melakukan penyelidikan kami bertiga yang tadi tidak mendapatkan kesepakatan Perlu seorang yang tidak berpihak untuk membuka jalan Dan kami harap Tait Kek Siansu yang suka memulai dengan pengamatan dan penyelidikan ini Agar kami bertiga tidak saing bertumbukan Tong Leng Lo Su dan Long Keng Cienjin mengangguk-angguk dan menyatakan setuju Long Keng Tojin berkata, Tait Kek Siansu, mari kita bicara dan menyelidiki tentang agama lebih dulu Tadi kami bertiga berselisih paham mengenai kebenaran dalam agama dan karena kami mempertahankan kebenaran dalam agama kami masing-masing, maka terjadi salah paham Sekarang, bagaimana kita dapat melihat kenyataannya, siapa di antara kami bertiga yang benar Semwi, Anda bertiga, berdebat tentang kebenaran Kebenaran yang diperdebatkan bukanlah kebenaran lagi karena dia ditinjau dengan pandangan yang dan terselubung tirai penilaian agama masing-masing Mari kita amati tanpa tirai itu Apakah sebenarnya agama itu yang dapat dibuktikan, agama ada pelajaran untuk menuntun manusia arah jalan hidup yang baik Bukan demikian, semua agama mengajar kebaikan dan tidak ada sebuahpun agama yang mengajarkan agar umatnya melakukan tindakan jahat Intinya ada agar manusia di waktu hidupnya berbuat kebaikan menjauhi kejahatan sampai akhir hayatnya Akan tetapi agama juga memiliki sejarah dan upacara-upacara masing-masing yang tentu saja diakui benarannya secara mutlak oleh umat sayang sekali Seperti yang Semwi perlibatkan tadi, Semwi tidak melihat kesamaan intinya atau apinya, yaitu hidup dalam kebaikan Melainkan Semwi bersitegang membela upacaranya yang berbeda Mengapa Semwi tidak menggunakan persamaan intinya itu untuk diajarkan kepada umat masing-masing sehingga semua pemeluk agama yang berbeda itu dapat hidup berdampingan secara rukun Karena sama-sama memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan manusia di dunia Omitohut Biarpun ucapan Sian Su membuka matu kami untuk melihat kebenaran Akan tetapi bagaimana dengan kenyataan yang dapat disaksikan betapa umat beragama lain Misalnya ada orang beragama tu tetapi menjadi seorang penipu dengan ilmu sihirnya kata Tong Leng Losu Sian Tai Enak saja Hoesho ini mencela orang lain Pintso juga melihat banyak sekali orang beragama Hongkau yang menjadi penjahat seru Loh Keng Tojin membela agamanya Bukan hanya itu, siapa yang tidak tahu berapa banyaknya orang beragama Buddha yang menjadi pembunuh suasana menjadi tegang Akan tetapi suara Tawa Tai Kek Sian Su seolah dapat mendatangkan suasana dingin karena suara itu lembut sekali Mari kita lihat dan pertimbangkan, Semui Kalau seorang beragama tu kau menipu, jelas dia itu bukan orang beragama tu kau Melainkan seorang penipu yang mengaku beragama tu karena kalau dia benar-benar seorang agama tu Dia tidak berani menipu dilarang oleh agamanya itu Juga kalau ada penjahat mengaku beragama Hongkau, dia adalah seorang penjahat juga hanya mengaku aku saja dan bukan orang Hongkau sejati Kalau dia benar-benar beragama Hongkau, tidak akan berani berbuat jahat keren hal itu dilarang oleh agamanya Demikian pula, seorang pembunuh mengaku agama Buddha, sebetulnya dia hanya palsu dan mengaku aku saja Karena kalau dia benar seorang Buddhis, sudah pasti dia tidak berani membunuh karena itu dilarang keras oleh agamanya Nah, kiranya sudah jelas Bukanlah agama yang tidak benar, melainkan orang yang tidak perlu dan tidak benarlah kalau agama saling menyalahkan Karena tidak ada agama yang benar atau salah menurut pandangan orang-orang yang pecah belah melalui agama Agama adalah kebenaran itu sendiri karena datang dari kebenaran yang satu, tiga orang pendeta itu termenung Tionghi Cincin menghela nafas lalu berkata Sian Su, aku mulai melihat kebenaran dalam keterangan ini Akan tetapi mengapa hampir seluruh rakyat mengaku beragama Dan semua agama mengajarkan kebaikan agar kita hidup melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan Akan tetapi Kenyataannya, mengapa selalu terjadi perang, permusuhan, kejahatan dan kekacauan Pertanyaan yang menyengsarakan rakyat Tong Leng Lo Su dan Long Keng To Jin juga tertarik oleh pertanyaan ini Dan mereka bertiga memandang kepada Tai Kek Sian Su dengan penuh perhatian Pertanyaan yang baik sekali dan hal ini patut kita pertanyakan dan kita renungkan Mengapa demikian? Kenyataannya adalah bahwa umat beragama sekarang ini hanya mementingkan sejarah dan upacara masing-masing yang saling berbeda Dan jarang yang mendapatkan api atau inti agama masing-masing yang sesungguhnya sama dan hanya satu Apakah inti dari semua pelajaran itu? Kata Tai Kek Sian Su Inti semua pelajaran tentu saja menurut pelajaran agama masing-masing yang menuntun manusia untuk berbuat kebaikan Kata Tiong Di Chin Jin dan seorang pendeta lainnya mengangguk menyetujui Pada saat itu, tiba-tiba ada sinar-sinar hitam menyambar bagaikan kilat arah empat orang itu Kiranya sinar-sinar itu adalah empat batang anak tanah berwarna hitam yang dilepas dengan kekuatan dasyat menyerang empat orang yang sedang berjengkerama Sing-sing-sing-sing sebatang anak tanah menyambar arah tengkuk Tong Leng Losu Akan tetapi Hwesyo ini diam saja, tidak tahu ataukah memang sengaja diam saja, tidak mengelak maupun menangkis Tuk anak panah itu tepat mengenai tengkuk dan patah menjadi dua, jatuh di belakang tubuhnya Sebatang anak panah lain menyambar ke arah lambung kanan Tiong Di Chin Jin Pendeta Hongkau ini pun seolah tidak mengacuhkannya Tangan kanannya hanya bergerak ke kanan tanpa menengok dan ditang anak panah itu telah terjepit di antara jari tengah dan telunjungnya Sebatang anak panah lain menyambar kepala Longkeng Tojin Pendeta Tsu ini menoleh dan meniup ke arah sinar hitam itu dan anak panah itu tiba-tiba menyimpang dan meluncur ke atas, terputar-putar di atas Longkeng Tojin mengikat tangan kirinya menggapai dan bagaikan hidup anak panah itu melayang turun ke arah tangan Tsu itu yang mengkapnya Ada pun sebatang anak panah yang menyambar ke arah dada Tait Kek Sian Su tampaknya seperti akan tepat mengenai kisaran Akan tetapi setelah dekat sekali dengan dadanya, anak panah itu jatuh ke tanah seolah-olah tertahan sesuatu yang tidak tampak Empat orang tua yang amat lihai itu memungut anak panah dan mengamatinya Omi Tohut, bangsa hitam selalu berusaha menguasai negeri ini dan memerkan kepandayan mereka memanah Kata Tong Leng Losu mengamati anak panah yang tadi mengenai tengkuk dan patah menjadi dua Orang-orang yang melakukan penyerangan secara curang adalah pengecut-pengecut dan orang-orang seperti tidak ada harganya Sebangsa Siow Jin, orang rendah Sepantasnya kalau diberi hajaran agar mereka itu sadar dan kembali ke jalan kebenaran Kata Tiong Chin Jin dengan suara dan sikap keren namun tetap tenang Hahaha, harimau-harimau tidak akan mempedulikan olah para tikus Kata Loh Keng To Jin Sementara itu, Tait Kek Sian Su diam saja Hanya tersenyum karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Tiga orang tokoh agama yang berbeda itu terhadap orang-orang yang menyerang dengan curang itu Dia hanya memandang keempat penjuru karena maklum bahwa puncak di mana mereka berempat duduk itu telah dekepung banyak orang Saudara-saudara yang datang, kalau ada urusan dengan kami berempat Mengapa tidak langsung naik saja ke sini dan bicara dengan kami Kata Tait Kek Sian Su dengan suara lirih Namun suaranya dapat terdengar orang yang berada di kaki bukit sekalipun Karena gelombang udara yang didukung tenaga sakti dari batin yang kuat itu memiliki gelombang yang dirasyat Kini bermunculanlah puluhan orang dari empat penjuru Lalu mereka berkumpul di depan Tait Kek Sian Su Tiga orang pendeta itu pun menggunakan tenaga sakti mereka sehingga tanpa menggerakkan tubuh Mereka yang duduk bersilah itu berputar menghadap ke arah para pendatang itu Sedikitnya ada 30 orang hitam berdiri di situ dan di depan mereka terdapat 5 orang yang agaknya menjadi pimpinan mereka Yang pertama adalah seorang suku bangsa hitam Hal ini jelas tampak pada pakaiannya Dia memang seorang di antara para kepala suku hitam bernama Kailon Berusia 50 tahun, bertubuh tinggi besar Di punggungnya tergantung sebuah busur dan belasan batang anak panah Di pinggangnya tergantung sebuah golok dan di lengan kirinya menempel sebuah perisai Kailon tampak gagah perkasa sebagai seorang panglima perang yang kokoh kuat Agaknya yang menjadi jurubika rombongan yang datang itu adalah Cien Ho Siang karena diajah yang menjauh didahului tawa yang membuat perut yang gendut itu bergoyang-goyang Hahaha, Tai Kek Sian Su, sungguh merupakan kejutan besar yang mengherankan dan menyenangkan dapat bertemu denganmu di tempat ini Terus terang saja, kami naik ke bukit ini karena mendengar akan adanya pertemuan antara Tong Leng Lo Su, Tiong Cici Jin, dan Lou Keng To Jin Siapa tahu sini kami bertemu dengan Tai Kek Sian Su yang kami sangka sebelumnya bahkan seorang manusia sepertimu ini tidak akan pernah muncul di dunia ramai Kalau datang untuk menjumpai tiga orang tokoh besar ini karena pada saat ini bangsa kita membutuhkan semua tenaga orang sakti untuk mengakhiri semua perang saudara dan perebutan kekuasaan yang menyengsarakan rakyat Kami ingin minta bantuan mereka bertiga agar mendukung pemerintahan baru yang kokoh, kuat dan yang akan menyejahterakan kehidupan rakyat jelata Akan tetapi saudara Kailon kepala suku hitam ini yang menjadi sekutu kami dan yang akan membantu bangsa kami, masih menyangsikan kemampuan mereka bertiga Maka kami setuju bahwa dia akan menguji kalian dengan serangan anak panah karena kami yakin hal itu tidak akan membahayakan kalian Dan ternyata dugaan kami benar Serangan anak panah itu tidak ada artinya Kalian benar-benar sakti dan orang-orang seperti kalian inilah yang kami butuhkan untuk mendukung dan memperkuat perjuangan kami Tait Kek Sian Su mengangguk-anggukan kepalanya Ah, kiranya kalian berempat termasuk golongan orang-orang yang mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri dan merupakan pejuang-pejuang Kalau pilihan kali seperti itu, baik-baik saja Akan tetapi kalau Sui ingin mengajak orang lain, sudah sepatutnya kalau orang yang diajak itu sependapat dan mau Maka, aku persilahkan kepada mereka bertiga ini untuk menjawab ajakan kalian tadi Tong Leng Losu memandang kepada Ceng In Ho Siang Lalu tertawa dan berkata, haha, Ceng In Ho Siang Sebagai seorang tokoh Siauling Pai, apakah engkau tidak menyadari bahwa mendukung pemerintahan baru juga sama dengan menyulut api peperangan antara bangsa sendiri dan perang adalah pencetusan dari dendam kebencian? Tentu engkau tidak lupakan Sabda Seng Buddha bahwa kebencian takkan pernah dapat dihentikan oleh kebencian pula dalam dunia ini Kebencian hanya dapat dihentikan dengan kasih Ini adalah hukum yang berlaku sejak dahulu kala Nah, apakah kini engkau akan menyebarkan kebencian hingga timbul perang dan bunuh-membunuh antar bangsa sendiri? Pinceng jelas tidak mau ikut Tiong Gichin Jin juga berkata kepada para pendatang itu Aku pun tidak bisa ikut Semua orang adalah saudara kita sendiri, apakah kita harus saling membunuh hanya untuk memperebutkan pangkat dan kedudukan? Kalau kalah, kita yang hancur, kalau menang, para pemimpinlah yang akan memetik buah kemenangan itu yang berupa kemakmuran dan kesenangan duniawi Tidak, aku tidak mau ikut Sian Chai Dua orang sahabatku ini berpenderian cocok dengan Penco Bertindak kejam dan dalam hati mengandung kebencian, itulah syarat orang untuk perang Bunuh-membunuh tidaklah cocok dengan agama dan kepercayaanku Penco juga tidak mau ikut empat orang pendatang itu saling pandang dan mengerutkan alisnya Kemudian terdengar suara tawa yang aneh dan tawa itu disambut suara menggelegar di udara Hang San Sian Su Kuei E Chinwok agaknya mendemonstrasikan kedahsyat tenaga saktinya Hahaha, sepanjang jang kami dengar, tiga orang pendeta yang bertemu di puncak ini, biarpun dari tiga macam agama, namun mereka adalah orang-orang pribumihan yang gagah perkasa, yang berjuwa patriot pahlawan bangsa Sekarang, kalian bertiga menolak untuk berjuang membantu berdirinya kerajaan yang akan melenyapkan semua perang saudara ini dan menyejahterakan rakyat melihat hadirnya Tait Kek Sian Su disini Kami mengerti bahwa tentu kalian bertiga telah terpengaruh olehnya Tait Kek Sian Su, tepat dan benar bukan penilaian ku ini Tait Kek Sian Su tersenyum Hang Sian Su Kuei E Chinwok, boleh saja engkau berpendapat sesuka hatimu Akan tapi jelas, tiga orang saudara yang kalian bujuk itu tidak setuju dan tidak mau membantu kalian Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat sendiri dan engkau tidak boleh memaksanya Engkau adalah Hang San Pang Chu, ketua Hang San Pang, ketua sebuah perkumpul tentu saja ingin memajukan perkumpulannya dan memiliki cita-cita besar hingga apa yang kau putuskan dan lakukan tentu berdasarkan pamrih mencapai cita-cita itu Silakan saja, akan tetapi jangan memaksa orang lain Tait Kek Sian Su Sudah lama aku mendengar namamu sebagai seorang yang tidak mau mencampuri urusan dunia Kalau engkau yang menolak campur tangan dalam urusan mendirikan kerajaan baru yang akan memimpin rakyat dengan bijaksana ini, kami dapat mengerti Akan tetapi kalau engkau mempengaruhi orang-orang lain, itu merupakan perbuatan dosa terhadap rakyat Kata Hang San Pang Chu marah Airh, Pang Chu, ketua, siapakah rakyat itu dan siapa pula aku ini? Aku rakyat Setiap pejuang menggunakan rakyat sebagai alasan, semua mengatar demi rakyat jelata, akan tetapi apa kenyataannya? Selama lima abad ini, berganti-ganti ada kerajaan baru sampai lima kali dan mereka semua ketika sedang berjuang merebut kekuasaan menggunakan nama rakyat Demi kesejahtera rakyat, akan tetapi lihat, apa buktinya? Yang jelas semua itu demi kesejahteraan para pimpinan pemberontak itu sendiri Setelah perjuangan berhasil, para pimpinan itu hidup makmur, berkuasa, dan kaya raya Sedangkan rakyat jelata tetap miskin sengsara, Taik Kek Sian Su, engkau keterlaluan Agaknya engkau menjadi sombong karena merasa hebat dan sakti sendiri, tidak ada yang akan berani menggangumu Hendak lihat sampai di mana kehebatan dan kesaktianmu kata Hang San Pang Chu Kuei E Chin Lo Garang dan dengan muka merah karena marah Hihi, Hang San Pang Chu, agaknya engkau lupa bahwa tidak ada manusia yang sakti di dunia ini Aku tidak sakti, engkau juga tidak sakti, kalau engkau memiliki sedikit kemampuan, hal itu adalah karena engkau diberi oleh yang maha mampu Engkau mendapat kesaktian karena berkat yang maha sakti, akan tetapi kalau kau pergunakan dalam kesesatan, berarti engkau menjadi alat yang maha sesat atau setan Tenang dan buang semua api kemarahan yang membutakan mata hatimu itu, mendengar teguran dari Taik Kek Sian Su ini Kuei E Chin Lo Ketua Hang San Pang ini menjadi semakin marah Manusia sombong, sambutlah ini kalau engkau memang sakti ketua Hang San Pang itu mengeluarkan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kuning Dan begitu dia melontarkan pedang itu ke atas, pedang itu seakan-akan hidup dan terbang menuju ke arah Taik Kek Sian Su Yang masih duduk bersilah Pedang itu berputar-putar di sekitar atas kepala kakek itu, semakin cepat sehingga berubah menjadi sinar kuning Ketika Kuei E Chin Lo Ketua menggerakkan tangannya ke arah pedang terbangnya itu, sinar kuning geluncur dan menyerang kepala Taik Kek Sian Su Tong Leng Lo Su, Tiong Chi Chin Jin dan Lo Keng To Su hanya duduk bersilah dan menonton saja Mereka juga ingin menyaksikan kehebatan Taik Kek Sian Su yang sudah lama mereka dengar akan kesaktiannya Akan tetapi Taik Kek Sian Su diam saja, tidak membuat gerakan untuk melawan atau menghindarkan diri Dia hanya memejamkan kedua matanya mulutnya tersenyum Ketika sinar kuning itu meluncur turun menghujam kepala dan tinggal beberapa senti jaraknya Tiba-tiba pedang itu terpental seolah tertolak oleh tenaga yang lembut kuat sekali Akan tetapi sungguh aneh, pedang itu seperti dipegang dan digerakkan oleh tangan yang tidak tampak Menyerang lagi secara bertuli dengan tusukan dan bacokan ke arah seluruh tubuh Taik Kek Sian Su Namun hasilnya sia-sia, bagian tubuh manapun yang diserang tidak dapat disentuh pedang itu yang selalu terpental Ilmu ini merupakan puncak tenaga liku karena bukan tenaga yang dikerahkan oleh Taik Kek Sian Su Melainkan ada tenaga lain yang seolah melindunginya Orang dapat menggunakan semacam ilmu sihir untuk mendapat perlindungan seperti itu Akan tetapi tenaga yang melindungi itu ditimbulkan oleh sihir itu hanya kuat menahan serangan orang yang lebih rendah tingkat kepandainya Atau dari serangan senjata biasa yang tidak ampuh Akan tetapi, yang menyerang Taik Kek Sian Su adalah seorang tokoh besar, ketua Hong San Pang Yang terkenal memiliki ilmu silat dan ilmu sihir yang tinggi Juga pedangnya bukan pedang biasa, melainkan pedang pusaka yang terbuat dari logam yang ampuh Akhirnya pedang kuning itu terbang kembali ke tangan Hong San Pang karena ditarik kembali oleh pemiliknya Hong San Pang Cukwe E Chin Lok atau yang berjuluk Hong San Sian Su ini segera maklum bahwa dia berhadapan dengan orang tingkat kepandainya amat tinggi Mungkin lebih tinggi dari tingkat kepandain mendiang gurunya sendiri Maka dia lalu menyimpan pedangnya dan menjura dengan hormat Taik Kek Sian Su ternyata memang amat bijaksana dan sakti Kami mengaku kalah dan amat kagum Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dan maafkan kalau kami mengganggu ketenteraman di sini Setelah berkata demikian, Kwe E Chin Lok membalikan tubuh dan menuruni puncak itu Tiga orang temannya, Cheng In Ho Siang, Kwan En Su, dan Im Yang Tosu juga tahu diri Mereka tahu bahwa antara mereka yang paling lihai dan boleh diandalkan adalah Hong San Pang Cukwe Melihat teman yang lihai ini sama sekali tidak berdaya melawan Taik Kek Sian Su Mereka maklum bahwa mereka semua pun tidak akan ada yang mampu mengalahkan Taik Kek Sian Su Apalagi di situ masih ada tiga orang datuk lain yang juga lihai Maka setelah menjura sebagai permintaan maaf Mereka pun mengikuti jejak Kwe E Chin Lok meningkalkan tempat itu menuruni bukit Akan tetapi Kailon, tokoh hitam itu, mengerutkan alisnya dan dia tidak ikut pergi Seperti empat orang datuk yang datang bersamanya di puncak itu Dia masih merasa penasaran dan menganggap tempat orang tokoh Kang Ou itu penakut Mereka, bersama beberapa orang pimpinan daerah yang berambisi Telah bersekutu dan berniat menggulingkan dinasti Chowu yang dipimpin Kaisar Chowu yang sudah tua dan lemah Dan mendirikan kerajaan baru Akan tetapi dalam usaha mereka untuk menghubungi dan menarik para datuk dunia persilatan Baru saja mereka mulai di puncak itu Setelah gagal dan empat orang itu bahkan emelarikan diri Betapa pengecutnya Sebagai seorang yang biasa berperang, Kailon tidak akan pergi sebelum bertempur Hem, kalian berempat tidak mau membantu Berarti tentu kelak hanya akan menentang kami Yang tidak membantu berarti musuh yang harus binasakan setelah berkata demikian Memberi aba-aba kepada 30 orang anak buahnya Mereka lalu menerjang sambil berteriak-teriak dengan garang Kailon sendiri sudah maju dan menyerang Taik Kek Siansu dengan goloknya yang besar dan berat Sedangkan 30 orang anak buahnya menyerbu dan menyerang 3 orang pendeta yang masih duduk bersilah itu dengan senjata mereka Tong Leng Losu tertawa dan memutar tongkatnya Tampak sinar biru menyambar-nyambar dan terdengar bunyi nyaring ketika senjata para penyerang bertemu sinar biru dari Toya yang dipegang Tong Leng Losu Senjata mereka terpental dan terlepas dari tangan sehingga mereka terkejut apalagi merasa betapa telapak tangan mereka nyerip panas dan lecet-lecet Mereka yang menyerang Tiong Gichin juga disambut sinar hijau menyambar-nyambar dan senjata patah-patah bertemu dengan pedang sinar hijau itu Demikian pula mereka yang menyerang Long Keng Tojin Senjata mereka bertemu kebutan dan dilibat lalu direnggut lepas dari tangan mereka Saka kemudian, tiga orang pendepak itu mendorong-dorongkan tangan mereka dan tiga puluh orang itu terjengkang dan terguling-guling seperti daun-daun kering disapu angin Sementara itu, Kailon sudah menyerangkan goloknya ke arah tubuh Tai Kek Sian Su Akan tetapi seperti halnya anak-anak panah tadi, juga seperti yang terjadi pada pedang terbang Hang San Pak Chu Golok Kailon tidak dapat menyentuh kulit Makin kuat Kailon membacokan goloknya, semakin kuat pula golok itu terpental dan akhirnya Begitu Tai Kek Sian Su menggerakkan tangan menolak, tubuh tokoh hitam ini terjengkang jauh ke belakang dan terbang roboh Baru dia menyadari bahwa I tidak akan mampu mengalahkan kakek itu dan melihat betapa semua anak buahnya juga kehilangan senjata dan bergelimpangan Dia lalu memberi aba-aba kepada mereka dan larilah mereka seri turun puncak bukit Setelah mereka semua pergi, Tong Leng Lo Su, Tiong Chi Chin Jin, dan Lo Keng To Jin tertawa Sedangkan Tai Kek Sian Su hanya tersenyum namun mengeleng-gelengkan kepalanya Terbuktilah bahwa segala macam perbuatan, yang disebut baik maupun buruk, apabila keluar dari hati akal pikiran Sudah pasti menyembunyikan pamrih demi kesenangan dan keuntungan sendiri, katanya Tiong Chi Chin Jin memandang kepada Tai Kek Sian Su dan dua orang lainnya juga memandang Kini bertiga mendapat kenyataan betapa tingginya ilmu dari Tai Kek Sian Su sehingga mereka merasa kagum sekali Sian Su, kata Tiong Chi Chin, mari kita lanjutkan pembicaraan kita yang terputus oleh Geng Guan tadi Kita bicara tentang inti semua pelajaran agama aku mengatakan Bahwa inti semua pelajaran itu sama, yaitu menuntun manusia untuk berbuat kebaikan Tai Kek Sian Su menghela nafas panjang Kalau sudah diakui bahwa semua pelajaran agama adalah sama, yaitu mengajarkan agar semua umatnya berbuat kebaikan Mengapa di antara agama masih ada saling menyalahkan dan membenarkan pihak sendiri? Kita mulai dengan kebenaran Apakah kebenaran itu? Apakah yang dinamakan kebaikan itu? Kalau ada yang disebut kebenaran, tentu ada kesalahan Kalau ada kebaikan, tentu ada kejahatan Baik dan benar untuk sepihak, mungkin saja jahat dan salah untuk pihak lain Karena itu, kebaikan yang dilakukan menurut hati akal pikiran Sesungguhnya bukan kebaikan lagi Melainkan perbuatan yang dilakukan dengan pamrih mendapat imbalan Imbalan itu supaya kesenangan atau keuntungan untuk si pelaku perbuatan Bentuknya macam-macam Pamrih itu bisa berupa imbalan jasa dan balasan Atau puji dan sanjungan Atau perasaan bangga diri Atau imbalan yang dijanjikan berupa kemuliaan dan kesenangan di akhir kehidupan Pamrih apapun juga Pada hakikat sama Yaitu melakukan sesuatu dengan pamrih agar mendapat imbalan sesuatu yang menyenangkan dan menguntung Maka, perbuatan kebaikan seperti hanya merupakan jual beli belaka Sama sekali bukan kebaikan lagi Karena kalau imbalannya ditiadakan Maka perbuatan baik itu pun belum tentu dilakukan Semua mengajarkan perbuatan baik Akan tetapi disertai janji-janji yang menyenangkan sebagai upahnya Sehingga perbuatan-perbuatan baik itu menjadi palsu Di dasari keinginan untuk akhirnya mendapatkan kesenangan atau keuntungan Karena inilah maka terjadi perbedaan Yaitu memperebutkan hak memperoleh segala macam hadiah yang dijanjikan itu Tiga orang itu saling pandang Baru sekarang mereka mendengar urayan seperti itu Dan mendengar urayan itu Diam-diam mereka terkejut dan menyadari mengapa para umat beragama seringkali saling bermusuhan Mereka tidak dapat membantah apa yang dikatakan Taik Kek Sian Su Karena mereka merasa ditelanjangi dan melihat kenyataan yang sebenarnya Sian Chai Kalau begitu kenyataannya Lalu apakah yang dinamakan kebaikan itu? Sian Su tanya Loh Keng Tojin dan dua orang lainnya Mendengarkan dengan penuh perhatian Karena mereka pun ingin mendengar jawaban Taik Kek Sian Su Atas pertanyaan yang amat penting ini Taik Kek Sian Su berkata lembut Sam Hui harap menaruh perhatian yang sungguhnya Seperti telah ku katakan Kalau Sam Hui hanya mendengar kemudian menurut apa yang ku katakan Maka Sam Hui tidak akan menemukan kebenaran sejati Aku pun bukan guru yang harus diturut atau dicontoh Mari kita bersama Dengan pikiran kosong dan tidak menggunakan tirai dengan warna kepercayaan kita masing-masing Agar pandangan kita sama dan seperti apa adanya Tanpa praduga dan prasangka Tanpa penilaian Nah, seperti yang telah kita dapatkan dalam percakapan kita tadi Perbuatan baik yang datang dari pelajaran menimbulkan pamrih Demi kesenangan, kebaikan, atau keuntungan diri sendiri Kalau kita berbuat sesuatu dan kita menilai sendiri sebagai kebaikan Maka kebaikan itu condong palsu dan menyembunyikan pamrih Akan tetapi perbuatan apa juga yang berlandaskan inti dari semua yang dinamakan pelajaran kebaikan Adalah perbuatan yang Berlandaskan kasih Kasih tidak dapat dipelajari, tidak dapat disengaja, dapat dibuat-buat sungguhnya Inti dari semua agama adalah kasih ini Bukan cinta berahi, bukan cinta terhadap sesuatu atau seseorang yang menyenangkan hati Karena cinta seperti itu bukan yang dimaksudkan dengan kasih itu Cinta mempunyai kebalikan, yaitu benci Namun kasih cinta mempunyai kebalikan, tidak memilih, tidak disengaja, tidak dibuat Dapatkah Sam Hui melihat ini? Dapatkah Sam Hui melihat kenyataan tentang palsunya cinta dalam hati manusia Cinta pada umumnya disanjung dan dipuja manusia pada dewasa ini Om Itohut, Pin Cheng dapat melihatnya dan jelas Sian Su Cinta adalah suatu perasaan yang ditujukan kepada benda atau orang yang dapat menyenangkan atau menguntungkan diri kita Biasanya, kalau engkau menyenangkan atau menguntungkan aku Engkau ku cinta Sebaliknya kalau engkau menyusahkan atau merugikan aku Engkau ku benci kata Tong Gilosu Memang pada umumnya tak dapat disangkal demikian Kata Tiong Gichin Jin Akan tetapi ada cinta yang sejati Yang mungkin ini yang disebut kasih oleh Tai Kek Sian Su Yaitu cinta seorang ibu kepada anaknya Siapa dapat menyangkal kemurniannya cinta seorang ibu kepada anaknya kata Tiong Gichin Karena, pelajaran terpenting agama kami prialah hau, bakti Seorang anak haruslah berbakti kepada orang tuanya Terutama kepada ibunya cinta Seorang ibu memang lebih murni daripada cinta-cinta manusia yang lainnya Kata Tai Kek Sian Su Akan tetapi bagaimanapun juga Walaupun tipis Seorang ibu masih memiliki pamrih Memiliki harapan agar anaknya itu berbakti kepadanya Menyenangkan hatinya masih terdapat kemungkinan cinta berubah menjadi benci Kalau si anak kelak menjadi jahat kepadanya Ada kasih yang lain lagi Yang tidak dapat samakan dengan cinta manusia yang timbul dari hati akal pikiran Karena sedikit banyak itu mengandung pamrih Sian Chai kata Lou Keng Tojin Pintun Menjadi penasaran sekali Tai Kek Sian Su Mari kita selidiki bersama apa sesungguhnya kasih yang maksudkan itu Tai Kek Sian Su memejamkan matu sejenak sebelum menjawab dengan halus Mari kita sama-sama mengamatinya Kita lihat bunga-bunga mawar dan bunga teratai Mereka memberi keharuman dan keindahan yang dapat dinikmati siapapun juga Yang terpelajar tinggi maupun yang tidak Yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah Yang kaya maupun yang miskin Pendeta maupun penjahat Kaisar maupun pengemis Keharuman dan keindahan diberikan kepada siapapun juga Tanpa pandang bulu Tanpa pilih kasih Tanpa pamrih mendapatkan imbalan Mari melihat matahari yang memberi daya hidup Kehangatan Penerangan Kepada siapa saja dan apa saja Tanpa pilih bulu Juhatan papamrih apapun Kalau kita mau membuka matu melihat di seluruh permukaan bumi dan di langit maupun di dalam tanah Akan tampaklah semua itu yang memberi tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih Bukankah itu indah sekali itulah kasih yang sejati Kasih itu penyalur berkat Kasih itu memberi tanpa menuntut imbalan Kasih itu merupakan pohon yang banyak sekali buahnya Dan buahnya inilah yang disebut kebajikan atau perbuatan baik Kalau ada kasih dalam diri kita Maka perbuatan apapun yang kita lakukan Sudah pasti baik dan benar Karena segala macam perbuatan baik itu merupakan buah dari Kasih Dapatkan orang melakukan hal yang menyengsarakan orang lain kalau ada kasih Kasih itu menjauhkan segala macan dengki, iri, cemburu, marah, denam, angkara murka Dan kasih itu melebur si aku yang selalu ingin menang sendiri Nah, bukankah inti atau api yang dibutuhkan manusia pada umumnya itu adalah kasih ini? Kalau ada kasih bersemayam dalam diri Orang tidak perlu diajar untuk berbuat baik lagi karena kasih akan membuahkan segala perbuatan baik Kasih tidak merusak Melainkan membangun Tiga orang pendepak itu memejamkan matu dan mengerutkan alisnya masing-masing dan termenung Omi Tohut, satu di antara pelajaran dalam agama Pin Cheng juga mengajarkan agar ada kasih di hati kita Apakah engkau hendak mengatakan bahwa semua perbuatan Kalau tidak didasari kasih adalah perbuatan yang tidak baik dan kalaupun ada yang kelihatan baik Kebaikan itu hanya palsu belaka aku tidak mengatakan begitu Tong leng losu Mari kita lihat saja bersama Aku hanya melihat dengan jelas bahwa kalau ada dalam hati sanubari kita Maka perbuatan kita itu wajar bahwa si pelaku yang sudah disemayami kasih itu tidak akan melihat perbuatan itu sebagai suatu kebaikan Melainkan kewajaran Siapa yang telah memiliki jiwa yang bersatu dengan kasih Maka kita akan memandang semua orang dengan tidak membeda-bedakan Akan selalu merasa ikut bahagia kalau melihat orang lain siapa saja berbahagia Akan tetapi akan ikut bersedih dan merasa kasihan kalau melihat orang lain siapa saja menderita Sehingga rasa kasihan dari kasih ini akan menggerakannya untuk menolong orang yang sedang menderita itu Hem, sekarang aku dapat melihat lebih jelas Sian Su Akan tetapi bagaimana mungkin kita mendapatkan kasih itu tanpa campur tangan hati dan akal pikiran Tanya Tiong Gichin Jin Kalau menurut agama Pin Cheng Regang jalan bersama di akan dapat mencapai keadaan itu Kata Tong Leng Losu Kalau menurut agamaku, dengan hidup selaras dengan Tao Selaras dengan hukum alam Karena kasih yang engkau maksudkan itu bukan lain adalah Tao itu sendiri Sian Su kata Lou Ka Eng To Jin Aku ingat bahwa yang dimaksudkan itu cocok dengan pelajaran Tokau Agamatsu Tao Bahwa kasih itu tentu dengan sendirinya ada setelah orang mengosongkan diri dan tidak mempun kehendak pribadi Beginilah pelajaran itu Lou Ka Eng To Jin lalu memejamkan matu dan menyanyikan atau mendeklamasikan sajak pelajaran dalam kitab Tao Te Ching Tzu Tek Hing Langit dan bumi itu abadi karena mereka tidak hidup untuk diri sendiri Inilah sebabnya orang bijaksana membelakankan dirinya karena itu dirinya tampil ke depan Dia mengesampingkan dirinya karena itu dirinya menjadi utuh Karena dia tidak mempunyai kehendak pribadi maka pribadinya menjadi sempurna Ah, aku jadi teringat akan ayat pertama dari kitab agama kami yaitu kitab Tiong Yong Kata Tiong Gi Chin Jin tertengan wajah berseri Yang dimaksudkan Tai Kek Sian Su dengan kasih itu menurut perkiraanku adalah Seng, watak asli Karunia Tian, Tuhan, yang diberikan kepada manusia Pendeta Hong Kau ini lalu membacakan ujar-ujar dalam kitab Tiong Yong Karunia Tian adalah Seng, watak asli, bertindak selaras dengan Seng itulah Tao berbuat menurut aturan Tao ialah agama Tai Kek Sian Su mengangguk-angguk Semua pendapat itu boleh-boleh saja Yang penting Sengwi benar-benar mengerti dan menghayatinya Bukan hanya merupakan teori pelajaran belaka Tidak ada artinya sama sekali menghafal semua filsafat di dunia ini tanpa mempraktekannya dalam kehidupan Jauh lebih baik membiarkan diri dituntun dan dibimbing oleh kasih yang pasti tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Tian Akan tetapi bagaimana Karunia mendapatkan kasih itu Tiga orang itu bertanya dengan berbareng Tidak ada Karunia untuk mendapati kasih itu, kata Tai Kek Sian Su Dia datang sendiri apabila kita selalu berserah diri kepada yang maha kuas berserah diri sepenuhnya Bukan hanyalah hiriah berupa pengakuan belaka, melainkan dengan seluruh jiwa Kalau kasih sudi bersemayam dalam jiwa kita, maka kasih yang juga dapat disebut kekuasaan Tian itu akan membimbing kita Nafsudanya rendah atau setan akan kehilangan pengaruhnya terhadap jiwa kita dan kasih merupakan Karunia yang akan menyelamatkan jiwa kita dari kehancuran dan penyelelengan Dengan adanya kasih dalam hati, maka apapun yang kita lakukan bukan dikemudikan oleh si aku, ego, yang mencengkeram hati akal pikiran kita Melainkan merupakan buah dari kasih sehingga langkah kita dalam hidup merupakan berkat bagi orang-orang lain Akan tetapi bagaimana kita tahu bahwa sudah ada kasih dalam hati kita, kasih yang sejati dan bukan dari hati akal pikiran Hanya kalau hati mudah tergetar penuh iba kepada orang lain yang menderita, hati sudah amat peka sehingga lupa merasakan penderitaan orang lain Tanpa orang itu mengatakannya, selalu siap terdurung oleh perasaan kasehan untuk membantu dan mengangkatnya dari penderitaan Tanpa diboncengi pamrih tertentu, tanpa ingin diketahui orang, tidak merasa bahwa perbuatannya itu baik, dan merasa bahagia melihat orang lain bahagia dan dapat merasakannya Maka itu merupakan satu di antara tanda-tanda yang paling mudah diketahui bahwa kasih mulai bersemayam dalam jiwanya Omi Tohut, dalam keadaan seperti itu, manusia telah mencapai tujuan terakhir, kata Tong Leng Losu Seseorang akan benar-benar menjadi seorang kuncu, budiman, yang bijaksana, kata Tiong Gichinjin Kalau semua orang memiliki kasih seperti itu, dunia akan menjadi indah Tiada kebencian, tiada permusuhan, tiada perang, semua manusia saling mengasih Sorga dapat dirasakan di dunia dalam kehidupan sekarang, kata Lou Keng Tojin Tiba-tiba terdengar suara bercuit dari atas, hanya sayut-sayut suaranya Tait Kek Sian Su tersenyum Ah, Tiawcu, Raja Wali, agaknya datang mencari dan menjemputku, katanya Tiga orang pendeta itu memandang ke atas dan tampak seekor burung rajawa masih tinggi di atas, hanya tampak kecil Akan tetapi burung itu melayang sambil mengelilingi bukit itu, makin lama semakin rendah Suhu, Tiawcu menyusul suhu terdengar suara seorang anak laki-laki Burung itu hinggap didekat Tait Kek Sian Su dan si Han Lin, anak itu, lah melompat turun dari punggung Raja Wali yang sudah mendekam Lalu dia berlutut di depan Tait Kek Sian Su Suhu, maafkan kalau Tiawcu menyusul karena Tiawcu melihat Tiawcu seperti gelisah Maka Tiawcu berkata kepadanya bahwa kalau dia ingin mencari Suhu, Tiawcu ingin ikut Dia mengangguk dan mendekam, maka Tiawcu lalu ikut dengannya mencari Suhu Tiga orang pendeta itu memandang kepada Han Lin dengan penuh perhatian Omi Tawut Engkau telah mempunyai seorang murid, Sian Su Tait Kek Sian Su Mengapa engkau yang tidak mau mencampuri urusan dunia mengambil seorang murid Tanya Tiong Gichin Jin menyusul pertanyaan Tong Leng Losu tadi Puluhan tahun tekun mempelajari ilmu, untuk apa kalau tidak dimanfaatkan Karena aku sendiri tidak mempunyai minat mencampuri urusan dunia Maka biarlah apa yang sudah ku pelajari ku tinggalkan kepada seorang murid agar dia dapat memanfaatkannya Kata Tait Kek Sian Su sambil tersenyum, menjawab pertanyaan dua orang pendeta itu Sian Chai, ucapan Sian Su ini menyadarkan Pinto, aku Pinto sendiri belum mempunyai murid, dan usia Pinto makin lama semakin tua Apakah semua yang Pinto pelajari selama bertahun-tahun harus Pinto bawa mati pula? Pinto juga ingin mengambil murid, Sian Su kata Lou Keng Tojin Omi Tawut, dulu Pincheng, aku, mencela para saudara di Siaulimpai karena mempunyai banyak murid yang dilat ilmu silat Sekarang Pincheng menyadari dan akan mencontoh Tait Kek Sian Su akan mencari seorang murid yang baik Kata Tong Leng Lo Su Ah, kalau begitu mari kita bertiga melanjutkan kesalahpahaman kita bertiga tadi dengan perlumbaan yang lebih bermanfaat Yaitu kita turunkan apa yang kita pernah pelajari kepada murid masing-masing dan kita lihat kelak Murid siapa yang paling berguna bagi tanah air dan bangsa kata Tong Gi Chin Chin Bagus, ini baru perlumbaan dan persaingan yang menarik karena hasilnya pasti akan bermanfaat bagi kehidupan manusia Biarlah aku, atau kalau tidak diwakili muridku, yang kelak menjadi saksi keberhasilan kalian bertiga Kata Tait Kek Sian Su Sekarang, aku pamit, harap Senwi maafkan karena aku harus pergi Setelah berkata demikian, Tait Kek Sian Su mengangkat tubuh Hon Lin Dibawanya naik ke atas punggung Raja Wali yang masih mendekam Duduk berboncengan dengan Hon Lin di depan dan dia di belakang Tiaw Ju, mari kita pulang kata Tait Kek Sian Su Raja Wali itu mengeluarkan bunyinya ring, bangkit berdiri, mengembangkan sayapnya yang lebar Lalu kedua kakinya yang kokoh kuat itu mengejut tubuhnya Lalu terbanglah dia ke atas dengan cepatnya Tiga orang pendepa itu bangkit berdiri Hon memandang dengan kagum Omi Tohut, Tait Kek Sian Su dapat menjinakan Sintiau, Raja Wali Sakti Yang hidup di daerah Himalaya dan kini amat langka itu Sungguh luar biasa sekali Tong Leng Losu berseru Sebagai seorang yang puluhan tahun berkelana di daerah Tibet dan pegunungan Himalaya Dia tahu tentang Raja Wali yang langka itu Sian Chai Pinto sendiri sudah menjinakan seekor harimau yang dapat pula jadikan seperti kuda tunggangan Tetapi tidak ada artinya dibanding dengan Raja Wali Sakti itu Mengagum sekali kata Lou Keng Tojin Setelah mereka sepakat untuk mas-masing mencari seorang murid Tiga orang pendepa itu lalu meninggalkan puncak bukit itu dan saling berpisah Terjadi peristiwa penting di Istana Kerajaan Chowu Kaisar Chowu yang sudah berusia 75 tahun dan memang sudah selama beberapa tahun tidak bergairah mengurus pemerintahan dan hanya menyerahkan kepada para pejabat tinggi yang membantunya Kini menyerahkan mahkota kerajaan kepada putranya yang masih kecil berusia 7 tahun di bawah bimbingan Seng Permaisuri Ibu Pangeran itu Hal ini sebetulnya amat tidak disetujui sebagian besar para pejabat tinggi Terutama para panglima karena mereka tahu bahwa sewaktu Kaisar Chowu masih menjadi Kaisar pun Pemerintahan sudah dikuasai oleh Seng Permaisuri dan para pejabat tinggi yang bersaing menumpuk harta kekayaan pribadi Apalagi sekarang, Kaisarnya masih kanak-kanak dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Permaisuri dan kaki tangannya, para pejabat tinggi yang korup Maka sudah dapat dibayangkan betapa akan buruk akibatnya bagi rakyat Pemerintahan lemah, pemerontakan dan kekacauan terjadi di mana-mana sedangkan para pembesarnya hanya sibuk memperebutkan kekayaan yang tidak halal Pada waktu itu, ada seorang jeneral atau panglima dari kerajaan Chowu yang terkenal gagah perkasa dan sudah banyak jasanya terhadap kerajaan Dialah yang terkenal memimpin pasukannya menghancurkan pemberontakan-pemberontakan Panglima ini bernama Chao Kuang Yien, seorang yang berusia hampir 50 tahun Dia berasal dari Chowu, sebuah kota di sebelah selatan Peking, sejauh kurang lebih 40 li, menil Kau Kuang Yien ini keturanan orang-orang yang menduduki jabatan penting pada masa dinasti Tang dan dinasti-dinasti berikutnya pada zaman 5 dinasti yang kini diakhiri dengan dinasti Chowu Ketika Kaisar Chowu menyerahkan mahkotanya kepada pangeran yang masih kecil, Chao Kuang Yien termasuk di antara para pejabat tinggi yang merasa tidak setuju Akan tetapi dia seorang yang setia kepada kerajaan, maka biarpun hatinya merasa tidak setuju, tidak mau menyatakan dalam sikap atau ucapannya Para pimpinan baru kerajaan yang dikepalai Permaisuri tahu bahwa Chao Kuang Yien merupakan seorang Panglima yang tidak menyukai mereka dan amat berbahaya Maka ketika terdapat gerakan dan ancaman dari bangsa hitam, Permaisuri memerintahkan Chao Kuang Yien untuk membawa tentaranya ke utara untuk mengusir bangsa yang mengancam itu Panglima Chao Kuang Yien tentu saja menaati perintah ini Akan tetapi para pembantunya, para Panglima dan perwira pembantunya, diam dan merasa penasaran Mereka tahu betapa lemahnya kedaan pemerintahan yang dikuasai Permaisuri dan para pejabat tinggi yang korup itu Setelah mereka berhasil menyisir para pengacau hitam, para Panglima dan perwira pembantu mengadakan persekongkolan Mereka bersepakat bulat untuk mengadakan pemberontakan dan pengangkat Panglima mereka Chao Kuang Yien sebagai kaisar baru Akan tetapi para perwira itu tahu benar bahwa Panglima Chao Kuang Yien yang amat setia dan pasti tidak mau melakukan pemberontakan Maka mereka bersepakat untuk memaksanya Demikianlah, pada suatu malam, ketika pasukan berhenti dalam perjalanan kembali ke Kota Raja Belasan orang perwira memasuki tenda di mana Panglima Chao Kuang Yien tidur Panglima ini terkejut ketika dia terbangun, dia telah dikepung belasan orang perwira pembantunya dengan pedang terhunus Hei, apa yang kalian lakukan ini? Chao Kuang Yien melompat turun dari tempat tidurnya Sama sekali tidak takut walaupun ditodong belasan batang pedang oleh para perwira yang mengetungnya Dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat melawan belasan orang perwira itu Biarpun dia seorang ahli perang, pandai mengatur barisan dan menggunakan siasat perang Namun ilmu silatnya tidak selisih banyak dengan seorang perwira pembantunya Di keroyok belasan orang itu, tentu dia tidak akan mampu menang Seorang perwira mengeluarkan sebuah jubah kuning dengan gambar naga dan burung hong Pak Chiang Kun, Panglima Besar, kami hanya mohon agar Chiang Kun suka mengenakan jubah yang telah kami persiapkan ini Hei, apakah kalian sudah gila Cha Kuang Yien memandang jubah itu dengan metel, terbelalak Jubah kuning dengan gambar-gambar ini hanya boleh dipakai seorang kaisar Para perwira itu lalu menceritakan apa kehendak yang telah mereka sepakati bersama Yaitu mengangkat Chao Kuang Yien menjadi kaisar baru untuk menggantikan kaisar kanak-kanak yang baru diangkat oleh kaisar Chao Wong Tidak, aku tidak mau memberontak Chao Kuang Yien menolak keras Maaf, Pak Chiang Kun Kalau engkau menolak, terpaksa kami akan membunuhmu dan mengangkat calon kaisar lain Karena engkau tentu akan menentang rencana kami Chao Kuang Yien tidak takut menghadapi ancaman maut Akan tetapi diberpikir Kalau aku dibunuh lalu mereka mengangkat kaisar lain pasti akan terjadi pembantaian di kota raja Seperti yang terjadi pada setiap pemberontakan dan pergantian kekuasaan Tidak, dia harus mencegah malapetaka yang akan menyungsarakan rakyat itu Dan caranya tidak mungkin dilakukan dengan kekerasan karena dia tidak akan menang menghapi mereka yang ingin mengambil alih kuasaan kaisar itu Dia harus menggunakan akal yang halus dan terbaik Chao Kuang Yien menghela nafas panjang Baiklah, akan tetapi hanya dengan satu syarat aku mau menerima pengangkatan kalian sebagai kaisar baru Para perwira itu sering tak ingin mengetahui apa syarat yang diminta panglima besar mereka Chao Kuang Yien dapat menduga bahwa mereka ini mengangkatnya belum tentu didasari rasa kagum kepadanya Melainkan lebih banyak kemungkinan karena didorong kepentingan pribadi Tentu mereka mengharapkan kalau pemberontakan ini berhasil, mereka akan mendapatkan bagian pahalanya Aku mau menjadi kaisar baru akan tetapi kalian harus bersumpah dulu bahwa kalian akan menaati semua perintahku sebagai kaisar Para perwira itu sering tak menyatakan sumpah mereka bahwa mereka akan mematuhi semua perintah Chao Kuang Yien sebagai kaisar mereka Demikianlah, dengan mengenakan pakaian sebagai seorang kaisar, Chao Kuang Yien memimpin bala tentaranya kembali ke kota raja Dan memerintahkan agar pasukannya tidak melakukan kekerasaan, tidak mengganggu para pembesar dan rakyat Seng Permaisuri yang mewakili putranya, kaisar yang masih kecil, tidak melihat jalan lain kecuali menyerah Apalagi ternyata bahwa Chao Kuang Yien menggunakan taktik lunak, seluruh keluarga istana tidak ada yang diganggu Mereka dibiarkan hidup seperti biasa, hanya mendapatkan tempat tinggal di luar istana Bahkan hanya para pejabat yang benar-benar berengsek dan melakukan kejahatan saja yang dihukum Yang kesalahannya tidak amat besar diampuni dan yang kesalahannya hanya sedikit masih diperbolehkan memegang jabatan yang dengan janji sumpah bahwa mereka akan memperbaiki kelakuannya Setelah menjadi kaisar baru, Chao Kuang Yien mendirikan kerajaan baru, yaitu dinasti Song dan dia memakai nama Kaisar Song Ta Chu, 960-976 Bukan hanya Kaisar Song Ta Chu mengambil alih kekuasaan, mengganti dinasti Chou dengan dinasti Song tanpa kekerasan sehingga tidak mengorbankan perang dan tidak ada yang terbunuh Juga dia menggunakan taktik akhirnya dengan gemilang Dia maklum bahwa pihak yang membahayakan adalah para perwira yang dulu mengangkatnya menjadi kaisar dengan paksa Mereka yang memiliki ambisiun sebesar itu mungkin saja sewaktu-waktu mengulangi perbuatan mereka yang sama untuk memberontak dan menjatuhkannya, menggantinya dengan seorang kaisar baru lagi Maka dia memanggil 12 orang perwira itu, menjamu mereka dengan makan minum dalam sebuah pesta di antara mereka sendiri Kemudian setelah mereka makan minum sepuasnya, Kaisar Song Ta Chu berkata Para perwira yang berjasa Setelah kini semua cita-cita kita terlaksana dan aku menjadi kaisar pertama dari dinasti Song yang kita dirikan Setiap malam aku tidur dengan gelisah kalau aku memikirkan dengan sanksi dan ragu Sampai dimanakah kesetiaan kalian kepadaku para perwira itu terkejut dan saling pandang Lalu seorang dari mereka yang paling tua, usianya 60 tahun berkata Seribaginda, mengapa paduka berkata demikian? Tentu saja hamba semua setia kepada paduka Bukankah selama ini hamba semua selalu menaati semua perintah paduka kaisar Song Ta Chu menghela nafas sebelum menjawab Yang mengganjal dalam hati kami adalah kalau kami teringat akan perbuatan kalian ketika memaksa aku menjadi kaisar baru Sekarang, seandainya kalian melakukan lagi hal itu pada seseorang untuk menjadi kaisar baru menggantikan aku Apakah orang itu dapat menolaknya kembali para perwira itu saling pandang dan perwira tua yang mewakili mereka segera berkata Seribaginda kaisar yang mulia, percayalah kepada hamba sekalian Tidak sembarang orang dapat dipilih menjadi kaisar dan kalau dulu hamba sekalian memilih paduka Hal itu karena padukalah satu-satunya calon yang memenuhi syarat untuk menjat kaisar Dengarlah, para pembantu ku yang baik Syak wasangka dan peraduga merupakan hal yang amat berbahaya bagi kedua pihak Untuk mengatasi hal ini di antara kita, aku telah mempunyai rencana yang amat baik Kita semua sudah semakin tua dan melihat jasa-jasa kalian Sudah sepatutnya lah kalau kalian kini hidup dalam keadaan sejahtera dan bahagia penuh kedamaian Tidak perlu memusingkan urusan negara Maka, sebaiknya, kalian mengajukan permohonan mengundurkan diri dan kalian semua akan kami berikan tanah Tempat tinggal yang memadai dan harta benda yang cukup Selain itu, kita dapat memperdekat hubungan dengan ikatan-ikatan keluarga saling menjodohkan keturunan kita Sehingga kita menjadi sebuah keluar besar di mana tidak akan ada lagi curiga-mencurigai dan syak wasangka yang buruk Bagaimana pendapat kalian 12 orang perwira itu tentu saja merasa setuju dan merasa terhormat sekali Mereka lalu mengajukan permohonan berhenti dari kedudukan mereka dengan berbagai alasan Kemudian Kaisar Song Ta Choon memenuhi janjinya Mereka semua diberi tanah dan gedung tempat tinggal, diberi harta secukupnya sehingga mereka hidup dengan tenang Mereka bagaikan harimau-harimau yang berbahaya akan Tetapi telah diberi makan lebih dari cukup sehingga kekenyangan dan tidak ada semangat sama sekali untuk menyerang pemelihara mereka Taktik Kaisar Song Ta Choon ini mendatangkan akibat yang amat baik dan merupakan awal yang baik sekali bagi kebesaran kerajaan Song Sehingga dapat mengakhiri zaman di mana perebutan kekuasaan terjadi tiada hentinya Mendengarkan kebijaksanaan Kaisar Song Ta Choon yang menjadi kaisar dari dinasti Song yang baru tanpa ada peperangan, tanpa pembunuhan Maka banyak daerah yang tadinya memisahkan diri dan berdiri sendiri menakluk kepada kerajaan Song Pertama daerah Nanping, Hupai, dan Su, Secuan, yang menakluk Mereka diterima dengan baik oleh Kaisar Song Ta Choon, bahkan para pemimpinnya diberi kedudukan dalam pemerintahan kerajaan Song Melihat kebijaksanaan ini banyak daerah yang menakluk Bahkan di daerah yang tadinya selalu memerontak yaitu Nanhon, Katon, dan Nanteng Daerah sepanjang sungai yang C, hanya mengadakan perlawanan lemah saja sehingga mereka dapat mudah dikuasai pasukan Song Para pemimpinnya juga diampuni dan diberi kedudukan yang layak Demikianlah, kerajaan Song merupakan kerajaan pribumi Han yang mengembalikan kebesaran kerajaan dari dinasti-dinasti terdahulu Nama besar Cao Kuang Yien yang menjadi pendiri dinasti Song dengan menjadi Kaisar pertama sebagai Kaisar Song Ta Chui selalu dikenang dan dicatat dalam sejarah sebagai taula dan ooo Akan tetapi, setiap ada penguasa baru, betapa banyak pun pendukungnya, pasti ada saja yang menentang Pihak pendukung biasanya disebabkan karena munculnya penguasa baru atau dinasti baru itu menguntungkan Sebaliknya, mereka yang menentang juga disebabkan karena adanya penguasa baru itu merugikan dirinya Di antara mereka yang merasa dirugikan tentu saja adalah para pembesar yang tadinya dengan mudah dapat menumpuk harta kekayaan pada waktu kerajaan Cao belum dijatuhkan Juga para hartawan yang kini menjadi berkurang penghasilan mereka karena kerja sama mereka dengan para pejabat tinggi terputus Mereka tidak senang kepada pemerintah Song yang baru Ada pula sanak keluarga para pejabat tinggi yang dihukum penjara karena menyalahgunakan kekuasaannya di dalam pemerintahan yang lalu Tentu saja merasa sakit hati dan mereka mudah dibujuk dan dibakar oleh mereka yang merencanakan pemberontakan terhadap kerajaan yang baru Pemimpin golongan pemberontak itu adalah seorang pangeran kerajaan Cao yang telah runtuh Dia seorang pangeran yang masih terhitung kekonakan dari mendiang kaisar Cao Wong yang baru saja meninggal tidak lama setelah kerajaan Cao jatuh dan kerajaan sang belum diri Dahulu dia menjadi seorang panglima yang bertugas di selatan Namanya adalah pangeran Cao Ban Heng, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang tinggi besar dan gagah perkasa Dia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi karena pangeran yang menjadi panglima ini adalah murid Hang San Sial Sukue E Chinok yang menjadi Hang San Pang Chu, ketua perkumpulan Horu San Pang Sebetulnya, dialah yang dahulu didukung oleh Cheng In Ho Siang